Hai Sobat Roma 21, welcome back with me again dengan Nara Nah kali ini ada yang beda, karena akan ada segmen baru kita masuk di segmen lunch break Apa sih lunch break? Tapi tentunya kita akan selalu bersama dengan Bro Daye Bro Daye apa kabar? Sehat-sehat Salam properti Sema baru nih Sema baru dong lunch break, kita santai-santai ya Bincang-bincang tapi terkait dengan property agent Oh property agent itu kalau diambilkan namanya Realtor Realtor, wah bahasa baru ya Realtor Realtor, kalau broker kan kesannya macam-macam bareng Banyak ya, barangnya bisa apa aja ya Kalau spesifik untuk real estate itu namanya Realtor Realtor, oke lah Karena bener-bener biasa gak apa-apa aku tetap pakai agent atau broker Iya agent property gak apa-apa lah Karena sekarang kan kalau mau beli rumah, mau beli apartmen atau beli apapun Kita tuh kalau sekarang lihat iklan gitu ya Banyak banget ya Banyak banget agent broker Nah tapi sebenarnya seperti apa sih agent atau broker di Indonesia saat ini Bisa dibilang profesional gak sih? Atau itu sebuah pekerjaan yang memang oke lah gitu Khususnya di Indonesia nih Bro Iya iya iya, aku ini ada catatan ya nih coba aku contek gitu Break lunch tapi ada catatan loh Nah ini kita sebenarnya tahun 92 nih catatan saya nih Oke gimana tuh Bro? 92 itu di Indonesia berdiri namanya Asosiasi Aribi, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Nah itu digagas oleh para developer Ya kan Nah sebelum ada asosiasi Real Estate Broker ini Profesi broker property atau Realtor tadi itu kebanyakan adalah individu-individu Oke Dulu kan dikenal ada namanya calur Kalau mau transaksi property Diba-diba banyak orang rupung kita Ya kan Nah itu gak ada rule-nya itu Gak ada rule-nya Ya kan kemudian para developer Ya ngeliat praktek di luar itu Ini benar-benar profesi yang bisa dibangun Dibikinlah asosiasi Real Estate Broker Indonesia Rebi 92 Nah habis itu Pebisnis di Indonesia menggandeng Brands-brands global Nah ini disini aku lihat Ada era Indonesia Oh oke Udah dikenal Ya well known ya Oke kemudian ada Century 21 Oke well known ya Ini juga dimiliki oleh para developer Kemudian ada Raywed Itu tahun 97 Nah yang menarik adalah Setelah global brand ini Dia biasanya model bisnisnya Dia franchise Oke Franchise dia jual-jual-jual Tapi broker itu sebenarnya Spesifiknya adalah untuk Properti secondary Oke ya secondary Secondary Karena kalau developer jual properti Dia punya marketing sendiri Ya punya market Nah di segmen secondary Sebenarnya para broker ini masuk Yang menarik adalah setelah 10 tahun Rebi berdiri Ya masuknya itu franchise-franchise itu Mulai muncul Lokal franchise Lokal franchise Brand lokal Ya karena tadi kan global ya Nah yang lucu kalau yang global ini ngomong franchise Kalau yang lokal Yang lokal Yang dulu juga mungkin mereka adalah pemain Di global franchise Dia bikin lokal brand Itu dia tidak bicara sebagai franchise Tapi dia bicaranya partnership Partnership Oh oke Partnership Karena pemilik brand ini adalah Setiap kantor yang buka Dia ada share Share modal Supaya ingin membantu profesi Ya kan Nah itu namanya Kalau di kita namanya Kita analisa kita adalah namanya Partnership model Partnership model Tidak melulu franchise Oke Kalau franchise tadi si francesornya Sang francesinya Tidak ada kompon Dia perusahaan yang berdiri sendiri Tapi kalau yang lokal brand ini Rata-rata sudah mulai Dia juga juga Punya saham di perusahaan Yang membeli brandnya dia Nah nanti akan lompat Namanya Property technology Oh oke Jadi ini kalau Kalau saya boleh Lihat itu Dulu namanya Tradisional Independent broker Sampai sekarang Profesi ini masih ada Orang yang mengklaim dirinya Sebagai Agent property Agent property ya Ya kan Kemudian ada franchise Kantor-kantor berfranchise Ada local brand Ya kan nanti ada Proptech Nah ini yang paling canggihnya nih Proptech Proptech Depannya akan seperti itu Baik regulasi Desainnya adalah Bahwa Profesi ini Di peraturan perdagangan itu Badan usaha Memiliki badan usaha Tidak bisa individual Tidak bisa individual Jadi ya benarnya Nanti yang independen Yang orang-orang individu Ini harusnya Pertahung di Satu kantor Ya kan Kantor ini tentu Akan dimanage Oleh pemilik kantor Yang suka kadang Istilah namanya Owner atau principal Owner atau principal Nah regulasi kita Mengendaki Setiap kantor Property agent Itu harus untuk bisa Menjamin Standar layanan Dia harus punya Dua tenaga ahli Minimal Pemiliki dua tenaga ahli Dua tenaga ahli Ini sertifat profesi Sebagai Real estate agent Real estate agent Yang dilicen oleh Badan nasional Sertifikasi profesi Yang layannya Profesi-profesi Profesi lainnya ya Punya license nya ya Minimal dua orang ya Oke Jadi Sekarang adalah Eranya Property teknologi Di Indonesia sendiri Berarti memang Sudah Masuk ke Era profesi ini Baru-baru ini ya Mungkin Lima tahunan Lima tahun belakangan Kalau catatan saya Ini adalah Lima Sembilan dua itu Ada Global brand masuk Sepuluh tahun Sampai Berarti Sepuluh tahun kan 2012 ya Menjelang Sembilan dua 2012 kan Ya Itu mulai muncul Lokal-lokal brand Local-lokal brand Kemudian Baru 2018 2018 Sampai 2020 Ya Sepuluh tahun berikutnya Mulai muncul Property-property Teknologi Yang Mereka Lebih menjalankan Bisnis model Basisnya Adalah Digital marketing Digital marketing Mungkin ini ya Bedanya Dengan Si Apa Tradisional Tradisional Tadi Apa sih Profnet Ini Sebenarnya Kalau yang lama Biasanya Dia kuat Di database Pakai spanduk Gitu kan Kalau sekarang Kita itu penduduk Indonesia itu Kalau sensus 2020 Hampir 60% Itu kan Sudah Millenial Dan gen set Sudah High tech Semua ya Jadi Dia harus Teknologi Teknologi Makanya profesi Ini juga Kalau mau Bertahan Maju Ya Dia beralih Ke situ Kalau saya Candaan Saya Nggak ada Nanti orang Itu Nyari Property Naik Mobil Naik Motor Keliling Kerumahan Nyaris Pandu Ditempel Itu Nggak ada Itu Jadil Tapi Itu Masih Dilakukan Di beberapa Saat ini Masih Kita lihat Dengan foto Nama Terpantang Nyata Itu ya Mungkin Eranya Nanti akan Bergeser Akan Bergeser Sesuai Dengan Ya Saat Inilah Kebun Ya 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 Yang Menarik Sekarang Profesi Ini Tidaknya Apa Secondary Tapi Juga Mulai Primary Market Para Developer Juga Mulai Mempercayakan Kepada Para Agent Tentu Para Agent Yang Dikenal Yang Ada Badan Usahanya Ada Tenaga Marketing Punya Standar Layanan Itu Mulai Dipercaya Untuk Juga Menangani Penjualan Penjualan Di Primary Market Sekarang Untuk Primary Jadi Semakin Besar Market Nah Proptech Ini Banyak Orang Masih Bingung Apa Sebenarnya Kalau Kita Bikin Metric Metric Ada Kalau Yang Agent Yang Normal Tadi Itu Dia Sebenarnya Menjual Tapi Dia Mungkin Juga Mulai Pakai Teknologi Tapi Dia Bukan Proptech Tapi Hanya Menggunakan Website 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 Biasa Itu Bukan Proptech Karena Dia Tidak Mau Diklaim Ketinggalan Zaman Dia Tetap Punya Website Tapi Sebenarnya Belum Proptech Karena Website Sekedar Tapi Tetap Menjalankan Modalnya Masih Tempel Pandu Masih Ada Tradisional Kalau Proptech Real Proptech 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 Approach Korporasi Korporasi Agentnya Sebenarnya Korporasinya Bukan Individual Individual Dia Customer Centris Bukan Agent Centris Gitu Loh Ya Kan Nah Sekarang Tapi Ini Masih Bertransform Jadi Ada Real Estate Agent Ada Namanya Portal Property Portal Property Dia Jadi Kan Ada Rumah Dotcom Rumah 123 Digital Nah Ini Namanya Portal Property Portal Listing Portal Mau Tadi Yang Tradisional Mau Yang Local Brand Mau Global Brand Dia Taruh Property Di Listing Portal Kalau Proptech Dia Punya Platform Sendiri Punya Platform Sendiri Nah Sebenarnya Nanti Bedanya Adalah Bahwa Nanti Dia Kalau Yang Proptech Ini Dia Juga Lead Generator Lead Generator Jadi Dia Dengan Platform Teknologi Dia Bisa Grab Apa Namanya Bayer 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 Inilah Yang Diproses Oleh Para Marketing Daripada Perusahaan Property Teknologi Tadi Beda Jadi Trendnya Kesana Trendnya Kesana Kita Lihat Di Beberapa Negara Itu Banyak Yang Sukses Adalah Yang Sudah Masuk Ke Real Estate Agent Tapi Basisnya Adalah Teknologi Dan Corporate Approach Corporate Approach Di Indonesia Sudah Beberapa Yang Masuk Sudah Ada Beberapa Yang Masuk Tapi Kalau Listing Portal Tadi Itu Kan Sekarang Banyak Isu Digital Platform Itu Kayak Sedian Lapa Nah Dia Harusnya Filter Berapa Si Filter Yang Register Harusnya Diverified Ini Agent Bener Enggak Tidak Semuanya Bisa Masuk Ya Tidak Difiltur Ada Banyak Isu Kemarin Tiba Tiba Ada Orang Protes Propertinya Di Iklankan Padahal Dia Enggak Masuk Harusnya Kali Tanya Profesi Profesi Ini Sebenarnya Direkulasinya Harus Ada Sertifikasi Ada Asosiasinya Ada Ininya Kita Lagi Banyak Kesana Jadi Ada Juga Listing Portal Sering Mendapatkan Complain Karena Kadang Yang Merekister Tidak Difiltr Lagi Siapa Bisa Bahkan Siapa Aja Termasuk Yang Tradisional Tadi Bedanya Dengan Prote Tentunya Yang Bisa Yang Punya License Proptech Memang Korporasi Korporasinya Korporasinya Dan Dia Punya Marketing Eksekutif Atau Istilahnya Itu Broker Certified Real Estate Certified Sebenarnya Konsepnya Ada Yang Di Lawyer Ada Yang Certified Sebagai Advokat Dia Punya Asisten Asisten Kayak Gitu Karena Ini Prosesnya Seperti Itu Jadi Profesi Ini Di Indonesia Memang Masih Baru Baru Expected Nanti Akan Berkembang Lebih Bagus Lebih Bagus Tentunya Secara Opportunity Lebih Bagus Lebih Bagus Sekarang Lagi Berproses Sekarang Ada Pertarungan Dari Tradisional Broker Franchise Model Partnership Kita Akan Berkansub Ke Property Technology Para Property Technology Ini Pun Juga Lagi Mencari Model Yang Cocok Ada Yang Spesialisasi Sewa Ada Travelio Itu Property Technology Sewa Seperti Seperti Itu Travelio Percayakan Kebedia Se Percayakan Online Korporasi Korporasi Kita kan Nggak Lihat Agent Siapa 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 Di balik Itu Nggak Ada Nama Yang Bisa Ketonggung Orang Nanti Ada Beberapa Tapi Nanti Kita Di sesi Berikutnya Roma 21 Nanti Transform Ke Property Technology Ini Dia Roma 21 Will Be The Prop Prop Pasti Akan Selalu Perse Korporasi Kita Customer Centris Tidak Agent Centris Tidak Agent Centris Tapi Customer Centris Customer Siapa Pemilik Property Maupun Pembeli Property Kita Prioritikan Ke Mereka Saya Lebih Baik Memprioritaskan Mereka Daripada Agent Saya Tidak 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 Kita Ngomongnya Korporasi Korporasi Balik lagi Roma 21 Akan Jadi Prop Tah Tapi Memang Masih Akan Menuju Ke Sana Ya Bro Ya Start Tahun Ini Roma 21 Untuk Sebagai Leader Prop Tah Ya Nanti Ya Local Protect Pertama Kali Karena Yang Protect Lain Rata Rata Kembali Mengulang Sejarah Lagi Balik Broker Masuk Itu Global Brand Karena Propec Yang Masuk Di Indonesia Ada Beberapa Global Brand Juga Nah Kita Local Brand Yang Mencoba Untuk Exist Exist Di Digital Property Agent Oke Ini Lunchbreak Yang Luar Biasa Tentang Property Agent Atau Relter Tadi Jadi Jangan Lupa Untuk Tetap Stay Tune Di Youtube Channel Roma 21 Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Nyalakan Notifikasinya Thank you Brode Untuk sesi Salam Property Di Terima kasih telah menonton!